Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita film Lost episode selanjutnya Ya, sebelum masuk ke alur cerita, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, and share Agar saya lebih semangat dalam merekap alur cerita film selanjutnya Terima kasih Alur cerita film season 4 episode 5 dimulai Scene diawali diperlihatkan si Syed, Frank, dan Desmond yang masih dalam perjalanan menuju ke kapal Terlihat di dalam heli, nampak selembar kertas penunjuk arah dari si Miles ditujukan untuk si Frank dalam perjalanan menuju ke kapal Terlihat di dalam perjalanan, mereka dihadang oleh badai dan petir Tampak si Desmond tak menghirungkan hal yang sudah terjadi Dia tetap fokus memandangi fotonya yang bersama Penny Saat Syed bertanya, perihal apa yang telah disampaikan si Penny terhadap Charlie tempo dulu Dan tiba-tiba badai menggila Scene beralih Tiba-tiba diperlihatkan si Desmond yang sedang tidur Dan saat dia terbangun, dia berada di kamp militer Terlihat wajah si Desmond yang sangat kebingungan atas apa yang sedang terjadi Tanpa pelatih mengampirinya dan memaharinya Karena dia tak merespek saat dibangunkan Tidak-tidak lama untuk mengembang ke rumahmu Aku tak ingat apa yang lainnya Tidak-tidaknya itu berpikir militer Tidak-tidak, saya akan memaharinya Mereka, jalan-jalan, jalan-jalan Saat melaksanakan latihan di luar Di sini si Desmond menceritakan yang sedang terjadi terhadap laganya Dan tiba-tiba dia kembali di masa yang sekarang Terlihat Desmond sangat panik Dan tidak mengenali orang-orang yang bersamanya saat ini Seseen beralih di perkembangan pinggir pantai Terlihat si Jack tampak panik Tentang si Syed dan kru belum sampai di kapan Di sini tanpa ada berduadan di antara mereka Yang dimana si Juliet curiga dengan si Charlotte Yang tidak ada khawatirnya Di sini Daniel membuka omongan Perihal Syed dan kru yang belum sampai di kapal Daniel mengatakan Selama si Frank mengikuti rute yang diberikannya Mereka akan baik-baik saja Namun jika tidak akan ada efek samping Sekali diperlihatkan di Desmond yang masih sangat panik Tentang yang sedang dialaminya Frank menyuruh Syed untuk mengikat si Desmond Karena sebentar lagi mereka akan mendarat Setibanya di kapal Mereka sudah disambut oleh orang kapal Di saat turun lagi-lagi Desmond sangat panik Dengan yang terjadi di sekelilingnya Di sini orang kapal bertanya kepada Frank Siapa yang dibawanya Frank menjawab Mereka adalah orang-orang korban selamat pesawat Ocean Sea Orang kapal juga bingung Perihal apa yang terjadi pada si Desmond Saat hendak dibawa Tiba-tiba Desmond Kembali Di masa dimana dia sedang latihan militer Lagi-lagi Si Desmond membuat kesalahan Yang menyebabkan dirinya Dan rekan-rekannya mendapatkan hukuman dari pelatih Di sini Desmond menceritakan kepada rekannya Tentang yang dialaminya Dan saat bercerita Dia ingat dengan si Penny Tanpa meninggalkan omongan Langsung pergi menuju ke telepon umum Saat di jalan Dia ditabrak oleh rekannya Dan tiba-tiba Dia kembali Kemasa dimana yang saat ini terjadi If you're trying to get tossed out of service Billy, I'm telling you the truth, man The one you recognize There was a photo Penny Penny He was in the photo What? Oh, Des Where you going? Desmond yang sedang dibawa menuju ke ruang pengubatan di dalam kapal Dia disuruh masuk ke ruangan Dan akan dipanggilkan dokter Saat dia merasa kepanikan Dia menggendor pintu Namun tiba-tiba Dia mendengar seorang yang memanggilnya Beralih dengan si Syed Yang sedang menanyakan keadaan si Desmond Kepada Frank Namun Frank disini juga Belum tahu keadaan si Desmond Disini Syed meminta telepon untuk mengabari si Jack Tapi si Frank meminta senjata yang dilegang oleh si Syed Beralih keberlihatan si Jack Yang sedang dibuang oleh si Syed Tampak lega Jack mendengar kabar si Syed Yang telah sampai di kapal Namun disini Syed menceritakan Apa yang sedang terjadi pada si Desmond Ya disini si Daniel sudah mengirap Perihal yang terjadi pada si Desmond Yaitu efek samping dari radiasi Medan magnetik yang sangat besar Seperti yang dibicarakan tadi Dia dengan si Jack Bahwa jika Syed Frank tidak mengikuti jalur yang diberikannya Maka akan ada efek samping Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah Untuk si pria Karena si pria diponis gila Padahal tidak Dia cuma halu Si dokter juga memeriksa si Desmond Saat diperiksa Tiba-tiba Halusinasi si Desmond Kembali lagi Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah Si Penny pacarnya Namun disini ceritanya Mereka putus dan Penny Pindah tempat tinggal Disini tujuan Desmond Menghubungi si Penny Untuk meminta bantuan Perihal apa yang sedang terjadi Namun si Penny menolak Dan menutup telponnya Ya kembali Di masa yang saat ini Telah terjadi Si dokter juga Tambah kebingungan Tengentang apa Yang di Desmond katakan Tiba-tiba Syed dan Frank Datang memasuki ruangan Untuk berkomunikasi Dengan si Daniel Disini dokter menolak Namun si Frank Tetap memaksa Disini Daniel menanyakan Kepada si Desmond Tahun yang saat ini Dia ketahui Dan saat menyebutkan tahun Daniel berpikir sejenak Lalu Menyuruh si Desmond Saat kembali halusinasi Untuk menemuinya Di universitas Dimana si Daniel Adalah dosen disana Dan memberikan Pesan yang diberikannya Kepada si Daniel Di dalam halusinasinya Get on the train And go to Oxford Desmond listen When it happens again Desmond I need you to get Oxford University Queens College Physics Department Why? Because I need you to find me Where is it? Where is it? What? My journal My journal I need my journal I won't believe him Why does he think he's in It's a random effect 1996 I don't know Years Wait wait This has happened before Sometimes the displacement Is only a couple of hours Sometimes The phone No please Hey doc Desmond I can't hold them for long Yes Desmond listen When you find me At Queens College I need you to tell me To set the device What? Price To 2.34 You got it Desmond? Alright you got it 2.342 And it must be oscillating Just remember that 2.342 2.342 Insane Desmond If the numbers don't convince me I need you to tell me That you know about Hey hey Don't you go About No In Peralih Keperkatakan Desmond Yang sudah Berada di Universitas Kok Enak ya Dari Latihan Militer Tiba-tiba Sudah Masuk Ke Universitas Enak Ali Disini Desmond Langsung Bertemu Bertemu Dengan Si Daniel Kan Tiba-tiba Sudah ketemu Sama si Daniel Enak Kali Disini Desmond Memperkenalkan diri Dan menyampaikan Perihal Yang telah Terjadi Namun Si Daniel Tidak Percaya Dan Mengampaikannya Saat Hendak Berjalan Meninggalkan Si Desmond Desmond Menyampaikan Pesan Yang diberikan Si Daniel Di masa Yang telah Terjadi Disini Daniel Tampak Terkejut Mendengarnya Dan Tidak Lama Kemudian Daniel Langsung Mengajak Di Desmond Menuju Ke ruangan Penelitiannya Dan Menunjukkan Temuannya Dari Pesan-pesan Yang Disampaikan Oleh Si Desmond Pesan 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 Is Unstick Always In Time Just If the numbers You gave Me Are Correct Pesan There She is Everything Okay Here Go Come on Come on Come on selamat menikmati selamat menikmati